Mengaku pernah melihatnya Dan fenomena dihantui Serta kesurupan Halo, what's up ya, everybody My friend, my boy, my bro And welcome back Welcome back to my channel Channel yang selalu membahas tentang Hal-hal yang gak jelas sih sebenernya buat dibahas Gimana kabar kalian semua? Masih pada sehat kan intinya Ya kalau gak sehat Mungkin sakit Kalau gak sakit ya mungkin mati Gitu kan Simple aja hidup itu Nggak jalan dinaik ya enggak Langkah baiknya Sebelum kita mulai Semua pembahasan hari ini Like, comment And subscribe my channel Bantu terus Dan support terus channel gue Biar makin maju bro Mungkin Bagi lo semua Main game-game yang biasa Kayak game offline Game online Game tangan Udah biasa Udah biasa ya enggak Udah basih men Begitu lo pagi walau raga jari Please bro Jangan bohongin diri lo sendiri Itu gak baik ya enggak Kali ini gue mau bahas tentang 7 permainan Yang bakal bikin Lo semua Terpikir terus Game yang akan gue bahas Kali ini Entah Apa yang dipikirin Orang-orang ini Sampai Berani-beraninya Mencoba Dan memainkan game ini Dan memainkan game ini Kali ini gue bakal ngebahas Game Dan ritual Permainan Pemanggil Setan Gue sih ogah nih Buat-buat main game-game Kayak gini tuh Ogah sebenernya Gue kagak bakal Mau disuruh Dipaksa juga ya Biar kata gue resep nih Pembahasan tentang Hal-hal horror Itu gue resep banget Cuman jujur ya kan Gue penakut Anjir Jangan kan buat mainin game Kayak begini nih Ngeliat muka gue di kaca aja Udah serem Gimana lo ketemu Setan anjing Mesti lebih serem Wah gila-gila Enggak-gak-gak Three kings Permain ini nih Mungkinkan buat Lo semua berhubungan Dengan dimensi lain Yang lo butuhin itu simple Cuman ruangan Yang luas Dan gelap Gak ada cahaya bro Dan sekotak keliling Gue cermin Nih Buat ngaca nih Buat lo ngeliat ngaca Di kegelapan Gimana bentuk muka lo ya kan Pasti gak keliatan lah Si Alana ya kan Gimana gelap ya kan Tiga kursi Dan benda dari masa kecil lo ya kan Tepat pukul Tiga 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 Dini Hari Lo bisa mulai permainan Dengan duduk Di salah satu kursi Kalian harus duduk Dan memandang lurus Kedepan Gak boleh melihat cermin Atau lilin Saat itulah Kalian akan merasakan Atau Mendengar Ada yang datang Dan memalu kalian Dari belakang Yang Aku kangen Dia Ini nanti akan berbicara Tentang masalah lo Atau masalah lo Yang belum terselesaikan Beberapa orang Mengatakan Ritual ini cuma semacam Eksperimen biologis Cuma lo sendiri Yang bisa membuktikan Dan menentukan Apa efek dari Psikologis Atau benar-benar Mundang makhluk Dimensi lain Closet Game Tujuan Tujuan bermain ini Bukan Cuma sekedar Memanggil Arwah Atau setan Tapi bahkan Iblis Yang perlu Lo lakukan Cuma masuk Kedalam lemari Yang sangat gelap Sambil membawa Korek Terserah lo membawa Korek api Korek gas Dalam kondisi Mati Dan mengatakan Tunjukkan Aku Cahaya Atau tinggalkan Aku Dalam kegelapan Saat Lo mendengar Suara bisik Segera Nyalakan Korek Itu Pasalah Kalau Lo gagal Menyalakan Korek Segera Setelah Mendengar Bisikan Itu Konon Akan Ada Sesuatu Yang bakal Nangkep Lo Dari Belakang Dan Nyeret Kedalam Kegelapan Selamanya Gue sih Sejur aja Ah Jangan lah Lo main-main game Kayak gini Gak ada Pedaanya Anjir Pedaanya Apa Coba Orang-orang Main Gini Kayak Orang-orang Kayak Gue Kelakuan Idiot Tapi Dia Mentalnya Gede Itu Juga Akan Terjadi Kalau Lo Neket Menoloh Untuk Ngelihat Siapa Yang ada Di Belakang Lo Kalau Lo Tidak Melakukan Kesalahan Tersebut Buka Pintu Dengan Api Tetap Menyal dan Pelahan Keluar Dari Lemari Sejak Saat Itu Lo Harus Selalu Menyalakan Lampu Setiap Membuka Lemari Karena Sekarang Ada Sosok Mantan Yang Tinggal Di Dalam Lemari Itu Lo Senang Kalau Ada Mantan Dalam Lemari Gila Aja Lo Kalau Ini Mungkin Lo Pasti Sering Dengar Tentang Bloody Mary Bloody Mary Adalah Sebuah Legenda Tentang Arwah Pendendam Seorang Penyihir Untuk Memanggilnya Lo Hanya Perlu Mengatakan Bloody Mary Sebanyak Tiga Kali Depan Cermin Sambil Membawa Lilin Yang Menyala Setelah Itu Seseorang Yang Berlumuran Darah Akan Muncul Di Depan Hadapan Lo Beberapa Orang Menyebutkan Mereka Yang Melakukan Permin Ini Akan Merasakan Amarah Bloody Mary Mulai Dari Dicekek Dikutuk Hingga Dibunuh Dia Masuk Sebenernya Setan Tidak Ada Yang Bisa Bunuh Manusia Cuma Ketakutan Dari Diri Manusia Itu Yang Bisa Membunuh Lo Sendiri Sebagian Orang Yang Pernah Mencoba Permainan Ini Mengaku Merasa Ketakutan Saat Bertemu Dengan Bloody Mary Tapi Ada Juga Mengaku Kecewa Karena Tidak Melihat Apa Apa Nih Begini Konyol Nih Begini Konyol Iya Lo Kecewa Sekarang Dengar Dinampak Gini Lu Kalau Dinampakin Lu Berak Di Cerana Lu Cipirit Lu Mau Cipirit Elevator Ke Dunia Lain Permainan Ini Berasal Dari Korea Dan Konon Bisa Membawa Permainnya Ke Dunia Lain Lewat Elevator Permainan Ini Bisa Dilakukan Di Gedung Minimal Berlantai 10 Dan Punya Elevator Tapi Pastikan Tidak Ada Orang Lain Di Dalam Elevator Sebelum Memulai Dan Mencoba Ritual Ini Caranya Saat Berada Dalam Elevator Tekan Tekan 4 2 6 2 10 5 Itu Nomor Apa Di Lantai Kelima Seorang Wanita Akan Masuk Tapi Jangan Melihat Atau Berbicara Dengan Wanita Itu Kemudian Tekan Tombol Lantai 1 Namun Elevator Justru Akan Naik Lantai 10 Tanpa Turun Lantai 1 Setibanya Di Lantai 10 Lu Bisa Turun Dari Elevator Dan Melihat Dunia Lain Wanita Yang Ada Di Elevator Ini Akan Bertanya Kemana Lu Pergi Tanpa Jangan Pernah Menjawab Untuk Kembali Ke Dunia Nyata Masuk Ke Elevator Yang Sama Dan Tekan 4 2 6 2 10 5 Tapi Jika Sampai Lu Pingsan Saat Memainkan Game Ini Kemungkinan Lu Akan Berada Di Rumah Lu Sendiri Tapi Periksa Dan Pastiin Lu Sekeliling Lu Karena Mungkin Itu Bahkan Bukan Lagi Rumah Yang Sama Mungkin Bisa Aja Lu Di Dalam Kuburan Atau Di Dalam Pohon Atau Di Dalam Spiting Bisa Jadi Dry Bones Permain Ini Pada Dasarnya Adalah Petak Umpet Tapi Lawan Main Lu Adalah Iblis Tentu Sejak Awal Ini Bukan Ide Bagus Tapi Beberapa Orang Nekat Mencobanya Demi Mendapatkan Hadiah Jika Mereka Memenangkan Permainan Ini Hadiahnya Apaan Anjir Mempukum Pertama Iblis Dikasih Apaan Anjir Kancut Permainan Dimulai Pukul 12 01 Dini Hari Dan Kalian Harus Bisa Bersembunyi Dari Iblis Tersebut Sampai Pukul 3 Dini Hari Jika Berhasil Melakukannya Kesokan Paginya Pemain Akan Mendapatkan Hadiah Yang Ditinggalkan Di Depan Pintunya Tapi Jika Kalah Akan Ada Konsekuensinya Mengerikan Yang Menunggu Entah Itu Apa Yang Menunggu Daruma San Permainan Daruma San Berasal Dari Jepang Yang Juga Melibatkan Hantu Dalam Prosesnya Hantu Ini Akan Mengikuti Pemain Sepanjang Hari Dan Terus Mencoba Menangkap Mereka Yang Memainkan Game Ini Permainan Dimulai Dengan Berendam Di Dalam Betop Sambil Mengucapkan Beberapa Mantra Dengan Segelas Air Kopi Lalu Pasien Di Saat Itu Pemain Akan Merasa Melihat Seseorang Wanita Jepang Yang Terjatuh Di Kamar Mani Dan Kepala Menancap Kedalam Kedalam Keesokan Harinya Permainan Yang Sesungguhnya Baru Dimulai Setelah Melakukan Ritual Tersebut Pemain Akan Merasa Ada Seseorang Yang Terus Mengikuti Untuk Menangkap Sebelum Tengah Malam Hantu Tersebut Akan Mengikuti Kalian Kemana Pun Kalian Pergi Aku Mengikuti Kalian Kalian Mau Kemana Aku Tangkap Midnight Game Permainan Ini Dipercaya Sebagai Bentuk Ritual Hukuman Dilakukan Orang Zaman Dahulu Jika Tidak Patuh Pada Agama Makan Ini Gue Ngetin Amal Semuanya Terpatuhi Agama Kalian Masing Masing Tapi Yang Perlu Diingat Mereka Yang Pernah Mencoba Permainan Ini Dan Memainkan Game Midnight Game Memberi Peringatan Untuk Tidak Pernah Mencoba Permainan Ini Konon Berapa Orang Mengalami Halusinasi Dan Bahkan Terganggu Mentalnya Setelah Mencoba Midnight Game Bicara Bicara Soal Hantu Memang Kadang Antara Percaya Atau Enggak Tapi Kalau Gue Sipit Sendiri Percaya Kita Hidup Di Dunia Ini Bukan Kita Doang Ya Kasih Banyak Lagi Ada Hewan Bahkan Dari Makhluk Makhluk Dari Dimensi Lain Pasti Ada Kita Hidup Masih Selam Sendiri Bro Ya Enggak Ya Enggak Salam Lo Tapi Berapa Orang Mengaku Pernah Melihatnya Dan Fenomena Dihantui Serta Kesurupan Coba Banyak Terjadi Di Sekitar Kita Tapi Akan Lebih Bijak Untuk Tidak Mencoba Hal-hal Yang Jelas Punya Resiko Membahayakan Dan Mungkin Bisa Mengganggu Mental Lo Bahkan Bisa Lebih Gila Ya Lo Mau Jadi Gila Gue Tanya Mau Gila Gila Aja Lu Jadi Apakah Mau Mesti Neket Mau Mencoba Game Game Pemanggil Setan Semoga Kalian Menikmati Video Ini Dan Jangan Lupa Terus Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalain Tombol Gering Gering Biar Bisa Diminjat Gering 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 Oke Gue Akmal Mulana Pamit Undur Diri See you Bye Bye My Friend